Halo semua, balik lagi di TELUTVI. Kali ini kita akan bahas tentang 5 hape harga 1 jutaan yang paling banyak dicari. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Samsung Galaxy A04E. Baru-baru ini, Samsung resmi meluncurkan ponsel murah terbarunya di kelas harga 1 jutaan. Galaxy A04E menggunakan chipset kencang berkecepatan octa-core 2,3GHz yang dipadukan dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB, dan memperintenal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Beralik layar menggunakan layar PLS-AC di seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan baspek rasio 20 banding 9. Selain itu, Samsung Galaxy A04E sudah menggunakan sistem versi Android 12, akan tapi belum memiliki pemindai sidik jari. Selanjutnya, betul jumbo 5.000 MAH Yang keempat ada Infinix Hot 20.000 MAH Baru-baru ini, Infinix resmi merilis ponsel murah terbarunya di Indonesia. Infinix Hot 20i menggunakan chipset handal Helio G25 dengan fabrikasi 12nm, yang diperkuat dengan 4 pilihan RAM 2GB, 3GB, 4GB, atau 6GB, dan memperintenal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Di segi layar, menggunakan layar PS LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+, dan baspek rasio 20 banding 9. Selain itu, Infinix Hot 20i sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian belakang ponsel, dan sudah menggunakan stomprasi Android 12 Go Edition. Selanjutnya, baterai jumbo 5.000 MAH Yang ketiga ada Realme Narzo 50A Prime. Ponsel buatan Realme ini cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Realme Narzo 50A Prime memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Di segi layar, ponsel ini menggunakan layar seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan baspek rasio 20 banding 9. Beralih ke performa, menggunakan chipset handal Unishock Tiger T612 dengan fabrikasi 12nm, yang diperkuat dengan kapalitas RAM 4GB dan memiliki internal hingga 128GB, serta masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, Realme Narzo 50A Prime memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel, dan sudah menggunakan stomprasi Android 11. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Yang kedua, ada Redmi 2. Baru-baru ini, Xiaomi resmi meluncurkan ponsel murah terbarunya yang memiliki desain yang premium. Redmi 12C menggunakan chipset Helio G85 dengan fabrikasi 12nm, yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB, dan memiliki internal hingga 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Di segi layar, menggunakan layar PS LCD 16,71 inci dengan resolusi HD+. Berali kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Fitur lainnya Redmi 12C memiliki pemindai sidik jari pada bagian belakang ponsel, dan sudah menggunakan sistem versi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh. Yang pertama ada Tekno-Pofa Neo, Ponsel ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming di kelas harga 1 jutaan. Tekno-Pofa Neo 2 menggunakan chipset handal Helio G85 dengan fabrikasi 12nm, yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB, dan memiliki internal hingga 128GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 12. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 16MP, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Dreadic layar menggunakan layar refresh LCD 6,82 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Tekno-Pofa Neo 2 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel, dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai super jumbo 7000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Itu dia 5p harga Rp 1 jutaan yang paling banyak dicari. Untuk pembelian, ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share video ini ya. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax